Intro Pokoknya tadi dari kaki ke bahu, punggung, semua sampai ke pantat-pantat, sampai saat dulu kita setting sampai paling enak sepeda maupun spare part bisa cicilan, dan tanpa bunga ini semua, syaratnya gampang datang langsung ke toko aja tokonya dimana bang? nah ini ada flyer gue taruh flyer nih, jangan sampai nanya lagi lokasinya dimana barangnya bisa cek dimana, ya ada jelas nih bro ya kita ke dalam dulu nih, karena di dalam lagi ada yang cek-cek sepeda gue dan kita lagi mau merakit satu unit sepeda fiksi lagi ya yang memang dari kemaren best seller banget nah ini nih temen-temen, nah oke buat temen-temen yang mau kesini kan bisa lo cek aja di google maps agbikes buat katalog lengkapnya bisa cek aja di tokopedia maupun di shopee agbikes dan buat temen-temen yang mau liat info-info goes, info-info fitting segala macem pokoknya langsung follow aja instagram kita agen.bikes dan nih temen-temen gue mau POV mode dulu kita POV mode dulu ada warga Bekasi, ada warga Bintaro ini lagi testing-testing mau deal-dealan gak nih cocok sih An? harganya gak cocok tuh ya? ya harganya gak cocok tawarnya ditawar sih, ditawar saja ini lagi coba-coba dia katanya buat antar provinsi nih mau tarik-tarikan nih Yoh oh bisa gimana Yoh? boleh lah ditarikin tarikin dong tarikin Bang, lumayan Bang pake ini Bang ya beratnya cuma 7,7kg lah coba diangkat dong tanda-tanda mau balik tanda-tanda mau balik udah, tenang yaudah taro lagi dah kalau udah enteng banget ya ini asli ini karena full carbon temen-temen dan sudah memang ringan ya yaudah kita ke belakang kita fokusnya ke perakitan yang di belakang soalnya nih temen-temen nah disini ada mas Aping lagi bersihin gravel nanti abis bersihin gravel ini mau dibandiin sama Om Amat halo om nanti mau dibersihin mau dimandiin nih Om Amat ini nih buat mencuci dewa temen-temen oi deh bersih banget pokoknya ini sepeda udah mau kelar aja mas Aping? yoi nah yang kita rakit adalah yang ini temen-temen Tsunami SNM 4130 nah yang ini dari kemarin bestseller banget dan alhamdulillah tiap hari rakitan gimana Tan? aman sepedanya? banyak progres di coating jadi mau sama Sultan ya kita kan memang ada bonusan tiap yang beli fullback tuh ada bonus coating seperti ini temen-temen gunanya biar apa satu untuk warna yang made atau warna yang apa namanya Tan? warna yang dove ini itu jadi lebih pekat warnanya lebih bagus habis itu fungsi keduanya adalah kalau temen-temen kena sinari UV ya yang berlebih gitu kan nah jadi ini juga memproteksi ini gak gampang pudar warna frame nya ya walaupun udah 2-3 tahun ke atas itu udah aman habis itu yang paling keren temen-temen kalau misalkan temen-temen ini ada baret misalkan udah serot baret nah itu nanti bisa dilap aja pakai microfiber dan udah jelas banget itu efek dari glass coating yang kita pakai nah itu aja sih paling ini lagi Mas Sultan layer-layer ntar jadi dua layer pokoknya ini udah aman ya Mas Sultan ya tinggal di review aja ya yuk oke temen-temen jadi ini fullback nya sudah dirakit ya sudah oke dan sudah ganteng nih woi gila 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 tsunami nya BTW temen-temen bisa cek aja di video-video sebelumnya karena memang konsep yang gini udah lumayan banyak salah satunya ya video gue yang lama tapi dia pakenya rice bar kayak gini nih taraaa cuma bedanya memang ini udah di crank BB holotech nya nih temen-temen ya jadi kita langsung bahas dulu yang pertama nih temen-temen yang udah pasti gue review yang paling pertama adalah di bagian frame frame ini dari tsunami snm 4130 dan ini tuh merupakan yang paling laku ya temen-temen ya untuk range-range budget ya pelajarlah ya jadi paling laku dan memang secara konsep full black ini sih memang ganteng banget tsunami nya itu dari pas 130 seri pas 30 dan ini bahannya kromoli untuk bahan kromoli nya ini temen-temen ya ini untuk frame dan forex juga hitungan lo main ringan ya range beratnya sekitar 2,4 sampai 2,5 kg untuk size M jadi memang untuk ini tuh udah enteng banget dan ya gue no comment ya udah aman untuk ini warna-warna hitam warna hitam sudah di coating dan size-nya size M dan fork yang terbaru 2022 seperti ini temen-temen ya jadi memang dibuat lebih kokoh daripada yang seri-seri sebelumnya jadi untuk frame dan fork ini gue no comment karena memang udah bagus untuk harga banyak pelajar nah ini temen-temen lanjut disini drop bar ya bar set dulu drop bar ya menggunakan drop bar zoom temen-temen drop bar zoom dengan bar tab carbon habis itu udah sih kayak paketan full bike agibikes biasa ya no comment stemnya pake wake yang 110mm 17 degree dan kita bonusin juga spacer jadi biar sepedanya juga ganteng ya temen-temen pake ada spacer carbon ini gue bonusin lanjut ke bagian seatpost seatpostnya kita pake latigree temen-temen ya karena memang ringan silatigree ini kenapa agak baik pake terus karena memang secara bobot dihenteng untuk saddle disini menggunakan saddle side yang model 3 dia udah lebar dan juga panjang jadi buat yang pemula-pemula pake saddle ini udah oke banget udah cocok lah no comment udah aman banget apalagi temen-temen bagian atas udah semua ya memang gak ada kendala pemasangan juga tadi kata Sultan aman terus kita fokus ke crank nah ini cranknya nih pake crank piece yang holotech temen-temen crank piece holotech ini nah jadi dia tuh udah termasuk BB ya jadi kalo holotech itu secara putaran jauh lebih enak temen-temennya jauh lebih mulus jadi kalo misalkan temen-temen pake gue misalkan kayak mau nanjak atau temen-temen pake buat kemacetannya nyari akselerasi yang enak dari holotech ini tuh udah oke banget rasionya ini 49-16 jadi depannya ini pake piece yang 49T holotech belakangnya pake 16T bauan hubnya dan rantainya juga udah gue bonusin ya gue kasih KMC biar enak sekalian semua untuk pedal menggunakan pedal alloy dan strap menggunakan dari isi cycling nah isi cycling ini udah terjual lebih dari 700 di tokopedia ya belum termasuk yang di Tokped eh di Tokped di Shopee dan juga di datang langsung ke toko ya temen-temen ya jadi memang yang beli strap SZ ini udah banyak banget jadi udah oke lah kalo SZ udah the best lanjut ke wheelset temen-temen nah wheelsetnya ini menggunakan wheelset Pro yang 5 cm ini temen-temen eh tebelnya 5 cm ya nah jadi dari sini ini 5 cm tuh ini 5 cm hubnya pake Giorni jari-jarinya warna hitam ban luarnya pake Kenda temen-temen 700 x 25C ban dalemnya pake Deli standar untuk belakang sama aja seperti depan tidak ada beda karena memang sama aja seperti depan ya bedanya kalo di belakang hub Giorninya ada cok 16T bawaan hub Giorni tuh alusan Giorni ya ya pokoknya HPnya juga udah oke sih asal pemasangan AMR jadi udah no complain pokoknya untuk wheelset depan belakang ya karena konsep full black udah oke juga sih harga nih biasanya temen-temen tanya harga karena ini harganya adalah ukuran pake TBHT jadi kurang lebih harganya sekitar 6 jutaan aja dan udah bisa bawa pulang sepeda yang enak seperti ini buyer juga bisa dicicil tuh yoo bisa dicicil ya kan kalo orang sekarang pada pengen cicilan temen-temen ya nah jadi di AGBX juga bisa dicicil dengan DP yang rendah dan cicilan perbulan juga yang rendah oke sekarang ini lagi pada ngobrol ya kalian nungguin orang yang mau fitting jadi ya kita tunggu lagi ke dalam dulu deh tunggu orangnya juga sepedanya udah nyampe eh udah nyampe kan sepedanya udah jadi temen-temen ya orangnya udah nyampe nih bro-bro ini dari Bekasi nih bro gue liat perawakannya kayak Ika bro aduh ini ini abis di apa ukur posture ya pokoknya lengkap dan sekarang nanti mau naik ke fittingan aja sepedanya ini udah ganteng banget udah keren dari tsunami 430 dari Bekasi macet gak bro? aman sih aman ya lewat tol lewat tol kalau lewat tol exitnya jauh loh berat diri keren aman tali udah kenceng semua? udah 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 oke sekarang mau kita fittingin dulu temen-temen sepedanya biar nyaman dipake sama bronya nih yoi nih capek banget mukanya bro aduh gue ya gapapa kan sampe fittingnya mohon maaf nih kalo lama ya memang emang prosesnya seperti ini nih bronya juga lagi liat-liat nih lagi liat-liat frame juga nih kayaknya mau rakit juga nih lu dari mana bro tadi? Binus oh deket lah gak jauh ini sepedanya udah kita setting sampai enak banget dan bronya gimana bro rasanya dibanding yang pertama? mantep jawaban sebetulnya ya kan? karena di fitting ya tuh wajiban fitting-fitting sih ini memang seperti ini lihat ke depan bro jangan ke bawah bro tolong bro ya dikit lagi tuh aduh bronya udah exhausted abis ini minum dah abis ini minum abis ini minum pokoknya tadi dari kaki ke bahu punggung semua sampai ke pantat-pantat setelah udah kita setting sampai paling enak nah sekarang ini udah settingan paling enak kalian harusnya udah gak ada masalah lagi sama pergelangan tangan sama bahu sama leher cuma memang bro ini pertama tuh udah bilang pake rice bar aja dulu bro nyobain dan dia tuh terinspirasi dari anim the webtoon webtoon aneh ini apa aja? winebreaker winebreaker nah jadinya Miko tuh mau langsung drop bar nih kan tapi pas udah nyoba ya lu butuh penyesuaian kurang lebih 2-3 hari bro pake fiksi ya nanti setelah itu lu akan enjoy serius apalagi lu keren lu pake holote kan jadi di gues pun enteng kan? lihat ke depan bro ya jangan ke bawah bro tolong bro oke lah temen-temen mungkin video gua dari segini aja nanti dia akan tayang di youtube kemarin udah request so thank you for watching this video stay humble and peace edgy out dadah gitu dadah yoi kita semuanya ndak 1 2 2 2 4 5 5 5 6